Kepala daerah 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 Hubungan-hubungan itu dilandasi dengan uang, jadi terjadilah seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada yang ingin membantu CSR segala macam itu, jangan dilakukan dengan uang. Bentuknya adalah dengan material. Contohnya umpamanya pembangunan DKI kan di, contohnya Simpang Susun. Taman-taman kota itu. Taman-taman kota itu CSRnya langsung dalam bentuk ini, bentuk barang. Jadi tidak ada masalah uang. Jadi disitu sudah melakukan upaya pencegahan. Tapi belum ada aturan untuk itu kan? Ya memang harus disiapkan. Jadi memang karena KPK harus mengkaji hal demikian. Bagaimana agar KPK bisa men-drive hal-hal yang demikian ini untuk mencegah terjadinya korupsi. Tapi kan ini kalau kita melihat sebetulnya memang bukannya CSR dari perusahaan ya kan? Ya itu tadi karena deal-deal itu tadi. Dan memang si perusahaan itu punya kewajiban untuk memberikan CSR gitu kan. Dan dalam rangka untuk menjaga sustainability-nya si perusahaan itu juga. Nah oleh karena itulah maka pemerintah harusnya jangan dibicarakan itu dengan uang. Biarkan lah si perusahaan itu yang melakukan CSR. Artinya kan gini, misalkan pemerintah kota atau kabupaten itu punya rencana bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Yang sebetulnya pendanaannya dimungkinkan oleh perusahaan atau CSR perusahaan itu. Oke kalian mau CSR apa gitu seperti itu maksudnya? Ya itu akan menjadi lebih baik dan itu dimasukkan di dalam RKP atau rencana kerja pemerintah. Nah jadi tahun sebelumnya dikomunikasikan, oke nah sekarang dalam rencana pembangunan kita tahun ini adalah ini termasuk tinggal pembiayanya dari mana nih? Oh ini umpamanya untuk klub siapa bola? Oke apakah disiapkan dia umpamanya stadion atau disiapkan apa segala macam? Dan atau pelatihan-pelatihan? Nah itu kan membutuhkan I.O. apa segala macam. Nah itu dibiayai oleh si perusahaan itu. Jadi hal-hal yang demikian itu si Pemda itu berada di menjadi wasitnya saja. Siapa yang harus membuat aturannya? Artinya apakah ini memang Pemda masing-masing saja yang mau bikin aturan atau sebetulnya sebaiknya ini memang diatur secara nasional? Karena ini sifatnya akan nasional ya harusnya ada undang-undang tersendiri dan kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan harus berembuk itu. Karena ini kan kaitannya dengan keuangan. Dan juga Bapak Nas harus menyiapkan itu untuk menyiapkan bagaimana pembangunan-pembangunan yang memungkinkan untuk dilakukan melalui CSR itu. Yang lagi CSR itu ya gak jelas juga kan. Kita lihat sekarang ini kan banyak CSR-CSR yang tidak dinikmati oleh masyarakatnya. Tapi ternyata seperti contoh yang di Cilgon yang menikmati adalah para pejabatnya itu. Jadi itu yang pertama, kos politiknya itu cukup tinggi. Sehingga mereka mencari upaya-upaya untuk menutupi kos itu. Yang kedua, yang terkait dengan pengawasannya lemah. Yang hal-hal yang demikian ini harusnya kan pengawasan mulai dari terjadinya untuk rekrutmen juga terhadap pelaksanaannya CSR itu. Si auditor internal itu kan pasti pihak yang paling tahu dia. Yang saya khawatir, auditor internalnya juga menjadi bagian dari itu Pak Aryonoma. Ya itu, pertama dia satu sisi dia gak berani, yang keduanya dia jangan-jangan menikmati juga. Karena auditor internal itu juga kan tergantung pada kebijakan pimpinannya kan sebetulnya kan. Dia yang menunjuk dia harus ada di sana. Dan artinya begini, kalau dia itu sayang dengan pimpinannya dan sayang dengan pemdanya itu, dia harus mengatakan apa adanya. Yang pasti dia itu sayang sama pekerjaannya sebetulnya Pak Aryonoma dan keluarganya sebetulnya. Nah itulah, jadi bagaimana kalau kita punya pengawasan seperti itu. Jadi artinya harus terjadi juga semacam perombakan yang besar, bukan hanya tambal sulam terhadap pengawasan ini. Artinya boleh gak kalau kayak gini, auditor internal itu kan kebanyakan itu adalah ditunjuk sama kepala daerahnya. Mestinya memang ini bukan ditunjuk sama daerahnya, tapi misalkan dari pusat, misalkan. Sebagai auditor internal gitu. Memang itu harusnya, pertama dia orang luar. Harusnya orang luar ya? Orang luar. Supaya dia gak dependent gitu kan? Jangan orang yang karir di situ. Kemudian yang kedua, dia harus punya jangka waktu. Jangan dia bertahun-tahun di situ. Paling lama lah untuk 4 tahun. Itu rentan itu ya? Karena kalau sudah lebih dari 4 tahun, dia sudah terlalu kenal dengan orang-orang sekitar ini. Apalagi dengan atasannya ya kan? Tambah gak berani dia. Jadi memang yang kedua hal tersebut. Dan kemudian, karena dia orang luar, kalaupun dia dipecat, sudah ada tempat yang di luar. No problem bagi dia. Nah kalau dia orang dalam, dia dipecat, dia bingung mau kemana nih. Jadi itu otomatis dia akan memikirkan bagaimana nanti keluarga saya, bagaimana segala macam. Iya, dan itu artinya gini, apa namanya, untuk cara seperti itu sekarang sudah dimungkinkan atau sebetulnya belum ada aturannya? Mungkin aja, karena kan... Walaupun belum ada aturan, tapi dimungkinkan. Dimungkinkan saja, karena memang kan yang namanya rekrutmen itu kan terbuka sekarang ini. Aturan ASN sudah memungkinkan yang demikian. Jadi yang penting orang itu kompeten, memenuhi unsur-unsur ini, dan yang paling penting lagi adalah prosesnya itu jangan diintervensi. Kadang-kadang kan diintervensi juga oleh atasannya kan, oleh Bupati Wali Kotanya juga. Kalau di pusat itu ya, Menteri juga bisa mengintervensi. Nah jangan sampai ada intervensi seperti itu. Pernah dilakukan nggak Pak, di daerah di Indonesia? Ada, ada yang pernah. Contohnya di mana Pak yang cara seperti itu? Tempoh hari kan sebetulnya proses di Kelaten itu kan seperti itu. Cuma dia kan diintervensi oleh ininya. Kalau itu dilakukan dengan baik, aman itu. Artinya kalau ada intervensi seperti itu, boleh dong orang curiga, jangan-jangan sebetulnya ada sesuatu. Untuk sesuatu yang lebih baik kok malah diintervensi kan seperti itu. Jadinya ada jual-jual beli jabatan kan. Dan itu ujung-ujungnya ya korupsi juga, swap, menjawab juga kan. Oke, pari nomor. Seperti yang terjadi. Nah yang ketiga, ini yang ketiga ini, yang harus perombakan banyak yang terkait dengan budaya. Oke, nah Pak, kita soal budaya, kita sambung di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai jeda.